Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengatakan pertemuannya dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto tak lain karena dua faktor. Yakni Prabowo sebagai Ketua Umum DPP Gerindra, sekaligus sahabat lamanya. Hal ini disampaikan Paloh usai bertemu dengan Prabowo di Kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024. Paloh menyebut pertemuan keduanya yang didampingi pejabat teras Nasdem dan Gerindra berlangsung secara hangat, terbuka dan tanpa batasan. Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum DPP Gerindra, kedua sebagai sahabat lama. Dua hal inilah yang memungkinkan terjadinya pembicaraan yang begitu terbuka dalam suasana penuh hangat hingga tidak ada batasan apapun di antara pertemuan kami, kata Paloh. Nasdem yang pada Pilpres 2024 mengusung pasangan Anis Baswedan Muhaimin Iskandar ini, menjelaskan bahwa pertemuan tadi bermuara pada satu kesimpulan. Kesimpulan tersebut yakni Indonesia sebagai negara besar harus tetap mampu menjaga kehidupan kebangsaan sebagaimana amanah dari para pendiri bangsa. Semua bermuara pada satu kesimpulan, Indonesia sebagai negara besar haruslah tetap mampu menjaga sebuah episode perjalanan kehidupan kebangsaan kita seperti yang telah diamanahkan oleh para pendiri bangsa agar pengisian kemerdekaan yang kita miliki tidak berhenti di tempat apalagi mundur ke belakang, ucap Paloh. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.